Penuh aksi mendebarkan. Inilah tujuh film action terbaru dan terbaik di tahun 2020. 6. Underwater Sebenarnya, film Underwater yang dibintangi Kristen Stewart ini dijadwalkan untuk tayang di tahun 2019. Namun karena Fox dibeli oleh Disney, perilisan film ini ditunda menjadi Januari kemarin. Underwater bercerita tentang sekelompok peneliti yang terjebak di laboratorium bawah laut. Teror mereka belum berakhir sampai di sana. Ternyata, terdapat seekor monster laut raksasa yang membunuh para awak secara satu per satu. 5. Sonic the Hedgehog Sempat dicemua oleh para fans akibat desain karakter Sonic yang jelek, film Sonic the Hedgehog akhirnya didesain ulang dan ditunda perilisannya. Kini film Sonic the Hedgehog sudah bisa kamu saksikan di bioskop. Film satu ini cukup menghibur apalagi ditambah dengan elemen nostalgia. Film action terbaru ini bercerita tentang upaya Sonic dan seorang polisi dalam mencegah dokter robot Nick yang berambisi untuk menguasai dunia dengan kekuatan Sonic. 3. Bad Boys for Life Puluhan tahun setelah Bad Boys 2 dirilis, Bad Boys for Life muncul untuk melengkapi trilogi Bad Boys. Film action terbaru 2020 ini juga masih dibintangi oleh dua aktor utamanya. Film yang dibintangi oleh Martin Lawrence dan Will Smith ini menceritakan investigasi Marcus Burnett dan Mike Lowry yang harus kembali beraksi setelah percobaan pembunuhan terhadap Mike. Memanfaatkan nama franchise yang populer di era 90-an, gak heran kalau Bad Boys for Life menjadi film paling laris di tahun 2020 hingga saat ini. 2. Bird of Prey Di antara kegagalan Switched Squad, ternyata ada satu poin plus dari film ini, yakni karakter Harley Quinn yang diperankan oleh Margot Robbie. Oleh karena itu, Warner Bros membuat film Bird of Prey, menjadi film solo dari karakter anti-hero wanita ini. Ceritanya, Harley Quinn kini telah putus dari Joker. Film action terbaru ini juga bakal memperkenalkan kamu dengan karakter jagoan wanita lainnya serta penjahat baru. 1. Bloodshot Bloodshot merupakan sebuah film action terbaru bertema superhero anti-mainstream yang tidak tergabung dengan franchise Marvel maupun DC. Film satu ini dibintangi oleh Vin Diesel, menceritakan kisah seorang marinir bernama Ray Garrison yang dibangkitkan kembali oleh ilmuwan dan diperkuat dengan nanoteknologi. Ray yang dibangkitkan untuk menjadi tentara super tiba-tiba sadar akan masa lalunya dan berusaha mengungkap konspirasi merenggut nyawanya, dan istri yang sangat ia cintai. Itulah tujuh film action terbaru dan terbaik di tahun 2020. Mana yang pernah kalian tonton? Isikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.